Pernasihat Hukum AG, Sony Hutahayan mengatakan AG akan menjalani pemeriksaan terkait kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendisatrio terhadap Davito Zora pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Menjelaskan pemeriksaan psikologis AG disebut semakin menurun dan membuatnya menjadi lebih diang. Momen ini menjadi pemeriksaan AG yang bertabas setelah statusnya naik dari anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Mengutip dari Kompas, Sony mengatakan AG akan hadir langsung di Polda Metro Jaya pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap AG akan dilakukan dengan memperhatikan hak-haknya sebagai anak. Semua proses penyidikan kasus penganiayaan tersebut akan diawasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Sony juga menginformasikan saat ini kondisi psikologis AG sangat menurun, namun AG menjadi lebih pendiam dan tak mau banyak bicara. Sony menyebut jika AG juga turut mendoakan David agar segera pulih. Sebagai informasi, AG terseret kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi terhadap David Ozora. AG disebut sebagai sosok yang menyebabkan terjadi penganiayaan tersebut. Kemudian terhadap anak AG, ini seharusnya sebut anak AG, ini anak yang berkonflik dengan hukum, itu pasalnya adalah 76C Junto 8 Pasal 80 Udang-Udang Selimunan Anak dan atau 355 ayat 1 Junto 56 Subsider 354 ayat 1 Junto 56 KWP, lebih-lebih subsidiar 353 ayat 2 Junto 56 KWP, lebih-lebih subsidiar 351 ayat 2 Junto 56 KWP. Tentang ancaman maksimal, nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena disini sekali lagi ada perakatan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada beberapa poin yang berbeda. Demikian gue, apabila anak sebagai korban? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!